Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kita coba kembali dengan Luta Adelia channel Kali ini saya akan berbagi resep masakan kemur ayam bumbu instan teriagi Dan bahannya 3 paha ayam segar dan 1 bungkus saus teriagi jikan Kemudian ini tutorialnya Pertama-tama kita merupis air buat mengetarikan baha ayam Setelah airnya mendidih kita masukkan 3 baha ayam tadi Lalu kita bolak-balik selama 5 menit Teman-teman yang belum subscribe tolong subscribe like dan komennya dan bunyikan tanda lonceng terima kasih Setelah 5 menit paha ayamnya kita angkat Nah seperti ini setelah kita angkat Lalu paha ayamnya itu kita belah-belah supaya nanti kalau kasih bumbun itu cepat meresap Lalu kita persiapkan doang putih yang udah dikepren dan dua lembar jahe Lalu paha ayamnya itu kita akan membumbuinnya dengan lada bubuk gula dan garam Seorang membumbuinnya kita balurkan ke permukaan lalu kita balik ya Setelah kita membumbuinnya lalu kita diamkan selama 30 menit biar bumbu meresap Lalu kita persiapkan mangkok dan kita iris bumbu instan teriaki jikernya kita taruh di dalam mangkok Untuk 3 buah paha ayam itu kita kasih separuh ya Nah seperti ini, ini separuh bungkus ya Lalu kita tambahkan air sampai setengahnya ke atas sedikit ya Lalu kita aduk-aduk Kita persiapkan buat nanti Kemudian kita panaskan wajan Dan setelah panas kita masukkan jahe Setelah itu kita masukkan paha ayam Lalu kita goreng setengah matang kita bolak-balik ya Setelah itu kita tutup biar agak matang Ini sepuluh menit kita buka Lalu kita balik Setelah kita buka Ini dia sudah setengah matang Lalu kita angkat ya Setelah kita angkat Lalu wajannya itu tadi kan masih ada jahe Lalu kita masukkan bawang putih gebreknya Lalu kita oseng-oseng Setelah bawang putih sudah terasa harum Lalu kita masukkan saus chicken teriaki tadi Dan juga paha ayamnya tadi Setelah itu kita bolak-balik ya Biar bunuhnya merata ke permukaan ayam Lalu kita tutup Setelah kita buka Lalu kita bolak-balik Biar bunuhnya sampai merata Kemudian kita akan menutupnya lagi Dan kita akan masak selama sepuluh menit Setelah sepuluh menit Ayam sudah matang Lalu kita akan mengangkatnya Ini dia hasilnya Temur ayam Bumbu saus teriaki chicken Ini rasanya benar-benar lezat Dan nikmat banget ya teman-teman Dan teman-teman selamat mencoba Dan akhirnya cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton